Saya Fagidin Janantanya, Federal Organisasi Idim, saksikan saya di MSGP Channel. Eh! 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 Apaan? Yellow, yellow bro. Aku suka banget yellow. Aku masih ngasih tau satu hal. Ini deket banget sama 17 Agustus, ya kan? Dan kemarin, bukan kemarin sih, dari minggu lalu, itu si Carlo, Marketing Direkturnya Gresini, dia bilang mereka musim ini punya tagline baru loh Gresini. Bikin bangga Indonesia loh. Tau gak kenapa begitu? Karena sponsor-sponsor mereka itu rata-rata kan dari Indonesia, bahkan hampir 90% dari Indonesia. Luar biasa. Federal Oil dari Indonesia. Antangin yang kuning kayak warnanya Valentino Rossi, Indonesia. Kelihatan banget ya kemarin DJ ya balapnya di sini juga. Kuning. Di samping juga. Di samping. Jadi tagline baru mereka itu bikin bangga Indonesia. Bull Traders? Indonesia juga. Terus apa lagi? Aspira Indonesia juga. Sampai... Banyak. Banyak. Sampai media partner mereka MSGP? Indonesia juga. Tapi selain itu kita mesti bahas satu hal. Ada pembalap legendaris yang baru mengatakan pensiun. Kuning. Kuning. Aku suka kuning. Iya. Ini saya pakai kuning. Meskipun ini bukan bajunya orang tersebut. Iya. Tapi bajunya Antangin. Betul. Ini produknya top. Sama seperti orang yang suka warna ini. Siapa yang orang yang suka warna ini? Yang baru pensiun siapa namanya? Tahu gak kamu? Kamu tuh selalu kan mengelawan orang tersebut. Oh iya. Kamu gak suka. Karena kamu beda generasi bro. Itu aja. Kamu waktu saya... Waktu saya mulai... Apa namanya... Apa ya? Mulai... Terasa. Ya. Fenomena Valentino Rossi. Kan kita bicara sekitar 26 tahun lalu. Betul. 26 tahun lalu kamu umur berapa? Kalau diumumin... Ketahuan umur. Ya berapa umurnya? 26 tahun lalu saya umurnya 13 tahun sih. Ya mungkin kamu 13 tahun kan anak-anak masih main. Belum ikut MotoGP 100%. Saya ngikutin dari zaman Mikduhan. Ya tapi beda bro. Mungkin fenomena itu... Fenomena Valentino Rossi kamu benar-benar gak bisa nikmati zaman dulu. Saya gak tau. Aku jujur. Karena aku fansnya Max Biaggi. Ya udah. Udah salah deh dari awal deh. Pokoknya itu. Jadi aku fansnya Max Biaggi. Kamu jangan salah. Semua orang Itali awal-awalnya memang fansnya Max Biaggi. Ya. Tapi waktu Pekarena Max Biaggi duluan. Ya. Max Biaggi kan jangan salah guys. Dia 6 kali juara dunia. Betul. 4 kali juara dunia di kelas 250. 2 tak. Dan 2 jadi juara dunia di Superbike. Dan runner up 2 kali di MotoGP. Itu luar biasa juga. Tapi waktu fenomena Valentino Rossi lahir di kelas 125. Itu jadi ekstraordinari. Betul. Kenapa jadi ekstraordinari. Karena kita mulai dari situ aja. Dari kelas 125. Dari kelas 125 lahir satu fenomena. Namanya Valentino Rossi. Anaknya Graziano Rossi. Pembalap MotoGP. Jika juga zaman dulu. Lahir satu fenomena yang benar-benar beda. Beda sekali dari pembalap sebelum-sebelumnya. Pembalap sebelum-sebelumnya ada yang hebat juga. Ada yang luar biasa juga. Tapi mereka justru bebalap. Serius banget kalau bebalap. Ini adalah bisa dibilang satu bebalap yang punya speed yang luar biasa. Punya talenta yang luar biasa. Tetapi juga orangnya fun banget. Jiwa entertainment. Jiwa entertainment. Zaman dulu itu aku masih ingat dia bikin banyak. Apa namanya? Gimik. 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 Ya waktu pakai Claudia Schiffer. Boneka Claudia Schiffer. Terus di atas motor. Gara-gara Mas Biaji zaman dulu itu ada gosip. Dia pernah jalan sama Nahomi Campbell. Dia itu pakai boneka Claudia Schiffer. Terus ada lagi Poleria Osvaldo itu farm. Farm yang jual chicken. Yang jual ayam itu best friend-nya Valentino Rossi dari kecil. Jadinya dia bikini klang gratis. Jadi endorseman zaman dulu ya. Endorseman gratis dia pakai topinya chicken. Ya lucu banget. Dan banyak lagi waktu di heres. Dia bikin apa namanya polisi yang berhenti dia. Dan dikasih. Tilang. Ya tiang. Tilang gara-gara cepatan terlalu tinggi. Ya banyak banget yang dia lakukan. Ada juga pebalap sesudah dia. Seperti Orgel Lorenzo. Atau kadang-kadang Marmarke juga mencoba. Apa copy paste. Ya. Yang dia lakukan. Tapi gak berhasil. Kenapa bro. Apalagi Lorenzo sering banget. Kenapa. Gak berhasil karena memang. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sudah basi. Ya. Jadi fenomena itu di kelas 1-25. Datang. Datang. Dan dia mulai menang. Dan dengan dia fun banget. Dia kayak badut itu orangnya tuh mulai. Mulai. Siapa ini orang sih. Lucu banget mukanya. Rambutnya juga berwarna-warni. Sering ganti. Motor aja itu. Apa namanya. Stiker-stiker sering diganti. Dengan apa namanya. Tema khusus. Itu semuanya bikin orang. Yang gak pernah ikut MotoGP. Tengok. 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 Siapa sih. Oh pernah dengar gak. Udah ada penomena ini di kelas 1-25. Ini bagus banget. Dia gini-gini. Dia mulai jadi terkenal. Dia pindah ke dua tahun. Perlu dua tahun untuk dia. Untuk jadi juara dunia di kelas 1-25. Dan dua tahun lagi juara dunia di kelas 2-50. Dan dua tahun lagi untuk jadi juara dunia di. Kelas 500 CC 2TAK zaman dulu ya. Gak ada elektronik-eletronik. Gak ada apa-apa. Ada cuman. Trotol. Trotol. Oh gini ya. Dan. Dan zaman itu. Zaman itu justru. Aku ingat. Salah satu victory paling-paling. Atau salah satu. Championship paling penting. Untuk Valentino Rossi. Dan semua fansnya dia adalah. Waktu dia jadi juara dunia di kelas 500. Karena sampai sekarang. Sekarang di MotoGP aja gak ada. Satupun. Selain Valentino Rossi. Pembalap yang pernah membawa. GP 500. Ya GP 500. Yang sangat sulit. Ingat gak. Aku ingat tahun pertama dengan Onda Nastro Zuro. Dia tahun pertama aja. Itu di kelas. Di babak pertama. Itu jatuh melu. Dia tuh high side terus. Karena dia gak ngerti. Kan dari kelas 250 ke 500. Power beda jauh bro. Jadi dia perlu. Sekitar 10 race. Untuk mengerti. Sifat dan karakter. Motornya. Dan. Di babak kedua. Dia menang. Dan dia jadi fast banget. Dan dia jadi runner up. Runner up di musim pertama ya. Langsung runner up. Di belakang Kenny Roberts Junior. Dan di musim kedua. Dia berdominasi. Dan dia jadi juara dunia. Selama. Tiga tahun dari situ. Karena dari kelas 500. Habis itu. Pindah ke MotoGP. Selama tiga tahun itu. Dia jadi juara dunia. Sampai Onda. Dia sampai. Onda memang. Punya motor luar biasa waktu itu. Di kelas 500. Dia ya udah. Kita tahu semua. Dengan. Dengan. Mikduan aja. Bisa lima kali juara dunia. Pindah ke Valentino Rossi. Juga bisa jadi langsung juara dunia. Waktu dia pindah ke MotoGP. Di kelas seribu. Dia bikin. Bikin motornya yang patak. Yang pertama. Yang sangat-sangat istimewa. Ya. Dia langsung bisa jadi juara dunia. Pokoknya. Waktu itu berdominasi banget. Sampai Rossi itu. Kecewa. Karena Onda. Pernah bikin statement. Pernah bilang. Bahwa Valentino Rossi adalah fenomen. Yang bisa menang. Di MotoGP. Karena Onda itu adalah motor yang luar biasa. Nah memang benar. Itu pada waktu itu luar biasa. Valentino Rossi tapi gak suka itu. Karena dia tahu bahwa yang luar biasa dia sendiri. Dia gak suka orang semua. Dia ambil keputusan. Yang sangat drastik. Dan sangat berbahaya sekali. Itu yang. Waktu kedua kali dia bikin sensasi. Dia pindah ke Yamaha bro. Dia pindah ke Yamaha. Dengan Yamaha yang waktu. Dulu ya. Dulu ya. Dari kelas dua tak. Dia pindah ke empat tak. Itu gagal banget proyeknya itu. Gak bisa menang dan jauh sekali. Di kelas 500 saja juga. Gak bisa juara-juara lama banget. Dan Valentino Rossi itu. Pindah dan di race pertama. Dengan motor Yamaha baru. Tapi kurang dibanding pasukan onda. Waktu itu onda turunin pasukan. Karena dia kecewa banget bahwa Valentino. Dan dia mau tunjukin kepada seluruh dunia. Memang Valentino akan kalah. Karena dia gak di atas onda lagi. Karena kita menang gara-gara onda. Di situ dia bikin. Di situ dia jadi legenda. Di situ di welcome. Tahun 2004. Race pertama. Pasukan onda. Aku ingat di lorusnya. Semuanya Max Piazhi segala macem. Semuanya itu Gibernau yang lain-lain. Semuanya kencang sekali. Bisa lewatin Yamaha. Karena memang dia punya top speednya jelek banget bro. Tapi Valentino Rossi pada race pertama. Lakukan sesuatu yang amazing. Dan dia bisa menang. Dan bukan cuma itu. Di tahun pertama. Tahun 2004 dia bisa jadi juara dunia. Langsung dengan Yamaha. Di situ dia tunjukin kepada dunia. Bahwa bukan Honda. Tapi dia yang fenomena. Dan bukannya akhirnya sekarang terbukti. Bahwa Honda itu hanya bisa menang dengan pembalap super. Dan Honda gak mau mengulangi lagi. Sekarang beda. Kalau justru zaman dulu punya motor yang luar biasa. Memang benar. Sekarang dia punya pembalap yang luar biasa. Sudah beda. Tapi balik lagi ke Valentino Rossi. Karena hari ini kita bicara Valentino. Khusus Rossi ya. Khusus Rossi. Dan pasti banyak sekali orang di rumah. Senang sekali hari ini. Dan momentum ketiga. Ya saya bisa dibilang. Bahwa jadi sesuatu yang fenomenal. Itu tahun 2008 bro. Kenapa tahun 2008? Karena dia selama dua tahun. Tahun 2006. Dan tahun 2007. Dia gak bisa jadi juara dunia. Betul. Dan udah banyak sekali orang bilang. Bahwa dia udah tua. Udah perlu pensiun. Ya. Tapi tahun 2006. Tahun sendiri. The last race di Valencia dia kalah. Ya. Yang jadi juara dunia Nicky Aiden. Dan tahun 2007. Ada fenomena. Baru. Fenomena baru. Casey Stoner dengan Ducati. Yang jadi juara dunia. Ternyata tahun 2008. Dia itu bisa balik lagi. Jadi juara dunia. Dimana orang bilang dia udah jadi. Selesai. Selesai. Ya. Itu penting. Yang tiga ini yang paling penting. Yang saya gak selain. race yang banyak sekali. Yang luar biasa. Yang segala macem. Terus. Tanggal 5. Tanggal 5. Nah. Aku potong. Tanggal 5 Agustus. Aku mesti potong nih. Jadi ini banyak banget netizen. Lewat Instagram. Pada DM. Ada banyak yang nanya. Dan bahkan aku sendiri pun menilai hal yang sama. Begitu Rosy mengatakan tanggal 5. Aku berhenti balap. 5 Agustus. 5 Agustus 2021. Dia bilang aku berhenti balap. Tetapi disini. Lebih terkesan bukan. Say goodbye. Selamat tinggal MotoGP. Aku gak akan ada lagi disini. Tetapi statement Rosy lebih ke arah. Orang menilainya. Sekarang aku berhenti balap. Sekarang aku naik kelas. Jadi pemilik tim. Dan. Kita akan memulai sesuatu yang baru. Jadi. Seolah-olah mengatakan. Aku tidak hilang dari GP. Aku sekarang sudah punya tim. Tim. Dan. Selanjutnya bagaimana. VR46 racing team. Berprestasi. Itu gimana itu? Menurut. Nomor satu. Jangan orang berharap. Bahwa setiap race tahun depan. Rosy akan ada di tim sendiri. Oh iya. Tidak akan terjadi itu. Tidak akan terjadi itu. Karena. Rosy itu bukan. Bukan team manager. Team owner. Tidak. Dia memang. Siapin semuanya ini. Supaya. Supaya. Dengan sponsor Aramco ini lagi. Apalagi. Nanti akan. Dia mau bikin lagi. Tim Moto3. Karena kan harus ada. Lanjutnya. Dari Moto3. Sebetulnya Moto2 dan MotoGP. Dimana. Anak-anak akademi. Mulai diambil dari Moto3. Sampai dibawa ke MotoGP. Apa namanya. Dia akan tetap jadi. Boss owner. Dia tetap jadi. Public relation. Marketing. Dan segala macam. Tapi. Tidak akan ada. Fizik setiap hari. Karena justru. Dia punya. Tim yang. Tim yang. Luar biasa. Ya. Dengan. Mekanik. Insinyur. Dan team manager. Yang bisa lakukan kerjaan ini. Dia udah bilang. Aku itu pebalap. Dia kemarin bilang. Dan saya akan lanjut jadi pebalap. Tapi pindah. Dari roda ke-2. Ke roda ke-4. Ya. Mungkin disitu. Mungkin fisik. Itu penting. Seperti sekarang. Di mobil ya. Ya. Dia belum ambil keputusan. Mau balap dimana. Tapi. Dia mungkin endurance. World championship endurance. Dia mau turun. Belum jelas. Kita akan tahu. Segera. Tapi yang penting disitu. Itu. Dia dengan. Ringan hati. Bisa dibilang. Announce. Mengumumkan. Bahwa dia berhenti balap. Aku itu. Sebetulnya ini adalah. Tahun ini adalah. Waktunya yang tepat banget. Untuk berhenti balap. Karena bro. Aku sih senang dia berhenti. Dan saya angkat topi. Ambil keputusan sekarang ini. Kenapa? Karena kalau kamu lihat. Dari tahun lalu. Tahun lalu dia masih kompetitif. Tahun lalu dia masih fighting. Untuk podium. Lima besar selalu. Meskipun jatuh sering. Benar. Karena dia tolong. Abis-abisan. Sampai limit. Tapi masih bisa kelihatan. Bahwa dia punya jiwa. Dan sifat. Untuk podium. Tahun ini udah gak bisa lagi bro. Tahun ini dia. Udah. Lawan. Pebalap-pebalap. Gak sekelas Rossi. Bukan saya turunin pebalap itu. Bukan. Karena pebalap itu mungkin rookie. Atau seperti Iker Lekuona. Atau segala macam. Tapi tidak lah bro. Tidak pantas. Dia pantas. Lawan. Marquez. Dia pantas lawan. Jorge Lorenzo. Dia pantas lawan. Casey Stoner. Dia pantas lawan. Binyales. Quartararo. Yang pebalap. Mir. Martin. Tapi gak bisa. Dia baru tahu bahwa. Aku gak bisa. Karena aku udah gak. Udah tua. Memang. Aku udah gak punya. Apa namanya. Gak bisa. Karena memang level MotoGP sekarang ini. Sangat tinggi bro. Kamu lihat. Kalau kamu cuma beda satu sekon. Dari nomor satunya. Itu bisa start dari posisi nomor 16 atau 17. Kalau zaman dulu satu sekon mungkin start posisi 45. Ya betul. Jadinya kan kelas MotoGP ini jadi terlalu ketat. Terlalu kompetitif. Terlalu. Terlalu susah. Dan Valentino Rossi udah. Ya gak punya yang. Kelebihan itu. Untuk bisa ada di podium. Jadi dia membuat putusan. Tepat. Langsung dia bilang. Nanti kalau saya balik lagi. Habis liburan. Aku akan kabarin. Kenapa saya bilang habis liburan. Karena saya mau lihat. Awal-awalnya 10 race pertama. Aku gimana. Ada dimana. Dan dia lihat ada di bawah. Nah. Aku. Sebagai. Fans besar sekali Valentino Rossi. Karena saya. Pada jamannya. Di kelas 125. Dia jadi fenomena. Aku umur. 27-28. Disitu saya terasa siapa Valentino Rossi. Lihat. Idola saya menturum. Ya sedih bro. Sama dengan dia. Dia juga sedih bro. Karena dia bilang. Aku akan umumkan sesudah liburan. Kalau saya perpanjangkan itu. Sesuai dengan prestasi. Kalau misalnya prestasi saya. Jelek. Aku akan berhenti. Karena untuk. Untuk balap yang penting adalah. Hasilnya. Kalau hasilnya gak bagus. Kalau hasilnya gak. Bikin puas. Ya untuk apa balap. Aku balap untuk podium. Aku balap untuk jadi juara. Bukan balap untuk di posisi-posisi belakang. Dan benar tepat. Tahun ini dia berhenti. Kita harus berterima kasih semua. Bahwa. Kita bisa saksikan fenomena ini. Sampai umur 42. Itu luar biasa bro. Kenapa orang seperti dia. Bisa jadi fenomena. Karena kalau kamu lihat di karir dia. Itu paling bagusnya apa. Bahwa dia itu sebetulnya injury. Atau celaka yang besar. Itu gak banyak. Itu kenapa. Pebalap justru yang mau jadi. Yang juara. Yang punya mental juara. Itu gak boleh terlalu banyak sering. Cedera. Cedera. Kalau gak ya. Kamu mau punya speed. Mau sekencang apa. Tapi sering cedera. Tidak bisa jadi juara dunia. Seperti Pedrosa ya. Ya seperti Pedrosa contohnya. Atau juga. Kenapa Mark Marquez bisa jadi fenomena. Karena dia cederanya sebetulnya baru-baru ini. Pertama kali loh dia cedera. Meskipun dia bisa jatuh. Puluhan kali. Tapi tetap ya. Pebalap-pebalap yang kayak begitu. Seperti Mir sekarang. Mir mungkin gak punya motor atau apa. Tapi dia. Sehat. Dia dibanding Rins. Sehat. Dia udah jadi juara dunia. Nah ini fenomena Valentino Rossi. Dan saya bangga. Sebagai orang Itali. Punya. Punya. Bukan cuma dia. Tapi. Tapi. Jakomo Agustini juga. Tapi aku. Zaman itu gak ingat. Kita gak tau. Sebatnya Agustini. Aku gak tau. Meskipun jadi 15 kali juara dunia. Untuk saya. Yang paling hebat itu. Adalah Valentino Rossi. Dan saya mau selesai dikini. Kenapa? Dia adalah. Champion. Di track. Champion. Di luar track. Dan champion. Pada tanggal 15 Agustus kemarin. Yang waktu sampaikan. Dia mau berhenti. Kenapa? Gak ada cengen-cengenya. Gak ada cengen-cengenya. Itu yang luar biasa. Seperti. Aku sorry mau. Karena aku ini ada di sini ya. Harus bilang ini. Kamu tau saya orangnya kan. Temper. Dan saya punya karakter yang. Selalu saya harus banding. Bola sama MotoGP. Atau bola pemain bola sama racer. Iya. Selain bola berbeda. Yang racer punya bola berbeda. Dari yang pemain bola. Iya. You know bola? Iya. Ya beda. Bijinya itu besar. Selain itu. Gak cengen. Iya. Aku kasih contoh yang saya marah sekali ya. Kepada. Sebetulnya. Kepada. Seorang namanya. Lionel Messi. Yang fenomena. Yang bisa dibanding sama Valentino Rossi. Karena terkenalnya. Dan. Bo. Lebih kaya lagi dari Valentino. Karena pemain bola itu. Dibayar lebih besar. Dibayar lebih besar. Estimasinya dia udah bikin sekitar 800 juta euro bro. Iya. Itu gak tau berapa triliun rupiah. Iya itu udah berapa triliun rupiah. Itu gak bisa dihitung juga. Orang yang udah sampai sekarang di karir dia. Dengan Barcelona yang dari kecil kasih duitnya. Dia luar biasa ditutup. Dia tuh. Duitnya dari Barcelona banyak banget. Iya. Kemarin waktu dia lepas dari Barcelona. Dia cengen. Dia nanis. Dia bilang. Aku udah coba semuanya. Aku mau stay tapi gak bisa. Tapi gini. Aku benci sekali itu bro. Kenapa? Kalau kamu memang senang dengan timnya. Kalau kamu memang mau disitu. Kamu tau bahwa. Aku udah minta separoh gajinya. Supaya bisa stay. Eh separoh gajinya berapa? Hello. Udah 20 juta euro. Tau. Separoh gajinya tuh banyak banget. Kalau kamu tau. Ini. Barcelona punya di situasi yang sangat sulit. Mau main. Tidak aja. Aku minta main deh. Kasih aja cuma 2 juta. Kasih aja. Atau mungkin. Kayak seperti Marques. Aku tidak usah digaji. Tidak usah digaji. Karena kenapa? Aku bilang. Itu pemain bola. Pemain bola itu. Seperti dia. Kalau ada offer dari tim yang berbeda. Dan duitnya banyak sekali. Oke bagus bro. Ambil aja. Itu namanya profesional. Kamu pindah aja. Oke. Tidak usah nanis-nanis bilang. Maaf. Sama orang Barcelona. Maaf. Karena aku coba. Tapi gak bisa. Tapi disana dibayarin 40. Excuse me. Ada orang juga gak punya duit. Untuk makan. Dan kamu bikin ribut. Berarti. Cengenya itu. Yang di Valentino Rossi. Di Pebalap Motor itu kemarin gak ada. Bahkan Vinales pun gak seperti itu ya. Iya. Rela potong gaji. Dia itu udah selesai-selesai. Dia gak senang udah. Nah itu yang saya bilang. Itu yang saya bikin. Lihat seorang. Orang se. Ebat. Lionel Messi. Di waktu dimana Valentino Rossi juga. Aku ada bandingnya langsung. Di sini. Di hari yang sama ya. Di hari yang sama di sini. Satunya itu cabut dari. Dari Barcelona. Dengan ratusan alasan yang gak masuk akal. Karena kalau kamu stay. Stay. Kalau pindah. Karena dikasih lebih banyak duit. Pindah aja gak apa-apa. Itu wajar. Normal. Normal. Tapi jangan cengeng kayak begitu. Jangan. Ya aku benci sekali. Ya karena ada orang yang juga. Apalagi di situasi kayak begini. Gak ada. Sama sekali. So. Sorry emosi saya. Aku ada di sini. Soalnya kemarin. Aku soalnya kan. Dari roda juga. Dari engine juga. Bukan dari bola. Meski aku punya bola. Masih ada ya. Masih ada ya. Meskipun udah tua ya. Dua apa tiga. Dua. Dua aja. Ya. Tapi balik lagi kepada Valentino. Dia champion. Makanya dia. Dia adalah juara di dalam track. Juara di luar track. Dan juara pada hari yang dia. Pamit. Dari MotoGP. Dan juara. Kenapa? Justru. Gara-gara Valentino Rossi. MotoGP jadi terkenal. Di seluruh dunia. Itu benar bro. Itu betul. Bisa aja dia bilang. I am Valentino Rossi. I am MotoGP. Dia bisa bilang begitu loh bro. Ya betul. I am MotoGP. Tapi dia enggak. Orangnya sangat rendah hati. Sangat. Embol. Kalau bahasa Inggris. Ya humble. Dia bilang. Aku keluar. Dengan. Sebetulnya. Sebetulnya. Kemarin. Aku dengar ego sih. Bahwa Petrona aja. Mau bikin press conference. Yang heboh banget. Yang wow. The champion. Valentino Rossi. Mau keluar semuanya. Udah. Udah. Dorna pula. Mau begitu. Valentino Rossi enggak mau. Dia bilang. Aku enggak mau. Aku mau biasa-biasa aja. Keluar dari MotoGP. Saya masuk pelan-pelan. Dan saya keluar juga pelan-pelan. Itu yang saya. Sorry mungkin. Kamu bukan fastnya Rossi. Karena memang kamu enggak tahu. Tapi. Orangnya. Sangat rendah hati. Betul. Aku pernah. Kasih satu lagi ya. Mungkin. Orang Indonesia semuanya tahu. Karena pernah. Waktu itu. Saksikan. Wawancara saya. Kepada Valentino Rossi. Tahun 2016. Di Mizano. Aku ingat waktu. Aku ketemu. Rossi. Aku punya waktunya. Cuman singkat banget. Cepat sekali. Kamu tahu sekali. Kalau mau ketemu. Champion KB itu. Bukan kamu punya waktunya banyak sekali. Apalagi. Itu. Waktu itu. Saya. Pada hari-hari Jumat. Ya. Aku. Waktu masih free practice. Masih bisa. Wawancara dia. Untuk terang setuju. Waktu itu ya. Aku itu. Dia datang itu. Aku bilang. Vale. Bicara bahasa Itali ya. Vale. Aku akan tanya. Beberapa pertanyaan. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Itali. Tapi tunggu dulu jawabnya. Karena saya harus. Terjemahkan. Di bahasa Indonesia. Abis itu kamu. Balas bahasa Itali. Aku tinggal di Indonesia. Emang kamu bisa bahasa Indonesia? Dia bilang. Aku bisa. Aku tinggal di Indonesia. Oke. Silahkan. Dia bilang. Pertanyaan pertama. Aku semuanya panjang sekali. Bahasa Itali dulu. Baru bahasa Indonesia. Waktu dia jawab. Dia berhenti dulu. Dia bilang. Wow. Luar biasa. Dia bilang. Saya berharap bisa. Bicara bahasa Indonesia. Saya berharap bisa. Bicara bahasa Indonesia seperti kamu. Aku ingat bilang. Ya bisa. Bisa aja. Asal kamu pindah di Indonesia selama enam atau tujuh tahun. Pasti bisa. Pasti bisa. Enggak. Disitu dia tunjukin apa? Tunjukin bahwa dia orangnya sangat-sangat. Humble. Sangat rendah hati. Sangat orang biasa. Makanya saya kemarin. Senang sekali. Lihat dia. Keluar dari MotoGP. Dengan rendah hati. Pelan-pelan. Tanpa bikin uruara. Sip. Berarti. Selamat. Untuk Valentino Rossi. Untuk pekerjaan barunya. Sebagai pemilik tim. Dan balap mobil. Nah malap mobil. Dan balap mobil. Di sini jiwanya masih jiwa balap. Dan memang untuk di mobil. Secara safety lebih aman. Dan dia fast loh bro. Ya dia cepat sekali. Aku juga ingat. Waktu pernah ditawar Ferrari. Ingat gak? Betul. Di middle career dia. Dia udah testing di Maranello. Testing Ferrari. Dan dia kencang sekali. Waktunya udah mirip sama rekor dari Michael Schumacher. Beda cuma berapa ratus. Jadi waktu itu pada. Dan saya. Dan saya rasa semua fans Valentino Rossi. Senang sekali dia gak pindah ke Formula 1. Karena menurut saya Valentino Rossi adalah. Adalah MotoGP. Oke. Sekarang kita mesti bahas balapan. Cuman karena waktunya sudah terlalu lama. Kita langsung balapan. Satu dua tiga dulu ya. Satu dua tiga dulu ya. MotoGP. Karakter. Maturitas. Dari pembalap rookie. Fenomenal bro. Fenomenal. Dia baru enam race loh. Iya. Karena di cedera cukup lama ya. Baru enam race loh. Di race pertama itu apa? Di race di Qatar. Katara kedua dia sudah podium dan pole. Di sini? Juara. Terus? Pole. Luar biasa gak? Leading dari awal. Luar biasa gak? Luar biasa. Race pertama leading. Ya race pertama kedua. Tapi fighting di depan sama Peko. Bisa dibilang race kedua. Kenapa? Karena ada tabrakan antara motornya KTM. Pedroza sama Salvadori. Jadi sempat berhenti dulu. Kena red flag. Dan start ulang. Ya kenapa saya bilang begitu? Karena di race pertama. Karena ada pembalap yang gak bisa kayak begitu. Gak bisa kayak begitu. Sorry to say that. Dia start leading. Start ulang leading. Leading dari awal. Dan. Depress. Bisa dibilang. Dia terasa pressure dari seorang namanya Johan Mir. Johan Mir. Juara dunia. Dan dia comeback. Juara dunia. Dan dia comeback. Enggak. Juara dunia di belakang saya loh. Saya Ruki. Iya. Ruki yang naik dari kelas. Moto2. Dengan motor yang sebetulnya gak gampang dipakai. Gampang dipamit. Gak gampang di mengerti. Ya karena Dukatin memang sulit. Ya. Ini adalah pembalap yang harus hati-hati juga. Karena. Karena dia. Sering cedera. Aku ingat di Moto3 juga. Dia sering di Moto2. Dan kemarin di Moto3. Tapi. Abis itu dia belajar. Karena dia ini adalah pembalap yang eksplosif. Bro. Dia eksplosif. Dia langsung. Full throttle. Ya. Waktu cedera di Portimao. Delapan. Tulang retak loh bro. Delapan loh. Dia bisa balik lagi. Settle sedikit. Dan dia langsung bisa juara di Austria. Oke lah. Di Austria adalah track. Dimana dia pernah juara juga. Moto2. Moto3. Dimana dia. Memang super fast. Memang ini saatnya. Untuk jadi juara di MotoGP tahun ini. Karena memang track dia. Tapi harus jadi loh bro. Meskipun track kamu. Track kamu tuh harus jadi. Dan lawannya kamu bukan. Bukan kaleng-kaleng. Betul. Lawannya kamu itu. Quartararo. Lawannya kamu itu. Jo Amir. Lawannya kamu itu. Mark Marquez. Lawannya kamu itu. Valentino Rossi. Meskipun. Meskipun udah tua. Tapi tetap aja. Dia legenda ada di MotoGP. Dan. Ducati. Ducati resmi. Factory team. Eko Banyaaya. Jack Miller. Johan Zarco. Team mate-nya sendiri. Yang lagi. Runner up di. MotoGP. Klasmen sementara sekarang ini. Jadi. Punya. Karakter. Punya karisma. Dan maturitas. Untuk. Jadi juara kemarin. Jadi kita semuanya. Saya rasa. Harus. Angkat topi. Saya sering bilang begitu. Angkat topi benar. Untuk Ruki ini. Dan saya. Berterima kasih juga. Sama Ducati. Karena Gigi Deli-nya dulu. Kerja keras sekali. Untuk mengambil pebalap ini. Dari. Dari KTM. Karena udah punya kontrak sama KTM. Berani Ducati bayar penalti. Untuk ambil pebalap ini. Dan Gigi Deli-nya. Kemarin di TV Italy. Bilang bahwa ini. Sebelum dia jadi. Juara kemarin. Sebelum dia proposition. Dia bilang. Ini adalah. Future. Dari Ducati. Ini adalah pebalap. Yang akan bawa. Titel. Title sorry. Yang membawa title. Gelang. Juara dunia. Kepada Ducati. Kembali. Saya sudah. Skesistone. Dia berani bilang begitu. Berarti dia. Delinya udah lihat. Emang saya setuju dengan itu. Kalau ada pebalap satu-satunya. Yang kemarin. Waktu di wawancara. Marcus bilang. Dibilangin ya. Dia bilang. Oh ya. Saya apa namanya. Angkat topi sama Jorge Marting. Karena dia kemarin. Pole position sama Victory. Terus. Yang wawancara orang Italy itu. Dia bilang itu. Hati-hati loh. Hati-hati. Enggak. Enggak harus hati-hati. Yang hati-hati harus sama Quartararo. Dia tersinggung. Mark Marcus. Tersinggung. Saya baca tersinggung. Kenapa kamu tersinggung? Karena dia tahu. Ini bahaya. Ini fast. Ya. Dan dia udah pernah kalahin. Quartararo. Betul. Tapi belum pernah kalahin. Martin. Martin. Belum pernah kalahin. Dalam artinya belum se-level dan fight. Dua-duanya harus fit. Ya. Karena Marcus memang menurut saya masih di atas. Jauh di atas Martin. Tapi adalah. Rising star. Rising star. Dan kalau rising star itu kencang. Pebalap yang Lion. Yang nomor satu terasa. Makanya dia tersinggung waktu ditanya. Lucu itu bro. Lucu banget. Lucu banget. Dan dia seolah-olah mengalihkan perhatian kepada Quartararo. Ya. Urutan kedua. Adalah seorang. Johan Mir. Dengan. Yang sangat bahaya bro sebetulnya. Dia sudah punya teknologi squat device. Tapi bukan cuma itu. Kalau kamu lihat. Orang bilang bahwa tahun ini performa dia itu kurang. Emang benar. Kurang karena Suzuki ketinggalan. Seperti kamu bilang. Iya. Dan dia gak bisa performa. Tapi jangan salah. Pada tahun lalu. Pada tahun lalu. Di saat ini. Dia itu punya 101 nilai. Sebelum race ini ya. 101 nilai. Tahun lalu punya 105 nilai. Sekarang. Sebelum race ini. Sebelumnya dia punya 105. Berarti 105. Iya. 105 sebelumnya. 101. Sorry. Iya. Beda cuma 4 nilai. Berartinya gak jelek-jelek amat. Gak ada perubahan. Bisa dikatakan. Gak jelek-jelek. Meskipun motornya memang. Agak ketinggalan. Agak ketinggalan. Tapi kemarin. Karja keras sekali Suzuki di liburan kemarin. Untuk bikin whole shot device. Apalagi yang. Yang squat. Squat device itu. Squat device itu. Di luar tikungan. Kalau kalian kelihatan. Kelihatan di beberapa tikungan kemarin. Di luar tikungan. Turun. Belakannya Suzuki bisa turun. Iya. Sama seperti semua MotoGP yang lain. Ya. Artinya turun itu apa? Artinya turun itu dia berarti. Lebih rendah. Lebih stabil. Dan waktu full throttle. Dia gak willy. Tidak willy. Artinya apa? You bisa transfer. Ya. Power engine. Kepada asfalt. Dan tau sendiri. Kalau Suzuki di tempat yang harus pakai handling itu super. Sama kayak Yamaha. Cuman dia itu ketinggalan kecepatan di lurusnya gara-gara. Tidak ada teknologi itu. Sekarang dia speednya kemarin gak jauh sama Martin loh bro. Oke lah. Kalau Martin dibanding pebalap-pebalap Ducati yang lain. Di sektor nomor tiga. Dimana Peco Banyaya, Miller, dan Zarko kehilangan waktu banyak. Dia itu punya rolling speednya yang luar biasa dan very fast. Dan bisa gak jatuh gak kayak Miller. Yang jatuh di belakang Kartararo. Ya. Tapi kemarin Johan Mir itu udah balik di track. Dimana justru juga tahun lalu dapat turutan dua. Dimana tahun lalu itu sebetulnya itu hampir menang. Jadi dari sekarang, Miller kalau udah senang banget dia. Dia kayak kemarin dia kayak anak kecil baru terima permen banyak. Dikasih permen banyak. Karena dia senang, dia beda. Dia bilang, wow sekarang saya suka Suzuki ini. Sekarang saya dapat sesuatu yang merubah motornya 180 graja. Dia bilang kemarin, aku senang banget. Dia beda sekali Suzuki-nya. Di kualifikasi dia start P5. Dan di race langsung di depan dua-duanya bro. Hati-hati. Meskipun Kartararo kita bicara urutan tiga kemarin. Menurut saya juga sangat fantastis. Aku lihat Kartararo tuh udah mulai mature. Dimana dia sadar tidak bisa kejar di depan. Dia amankan posisi tiga. Sama seperti di season ring. Dia amankan posisi tiga. Benar sekali bro. Kamu benar sekali. Kenapa hasil yang fantastis kemarin? Karena dia itu adalah. Dia. Limit. Damage limit. Apa bahasa Indonesia? Membatasi kerugian. Membatasi kerugian. Dengan performa yang menurut saya bagus banget. Karena waktu di kualifikasi juga seharusnya dapat pole. Tapi gara-gara dia keluar. Dan kena green zone. Seperti biasa di cancel. Tapi waktu di race juga. Seperti kamu bilang dia. Tunjukin maturitas yang luar biasa. Mungkin tahun lalu dia di urutan tiga dorong-dorongan untuk karena mau menang dan dia jatuh. Kalau sekarang ini dia bilang eh hello urutan tiga hari ini untuk saya fantastik loh luar biasa. Kenapa? Nomor satu karena Martin gak ada urusannya sama kejuaraan dunia. Poinnya terlalu tinggalan. Nomor dua Mir juga jauh bro. Kalau kita lihat itu 50 meskipun masih kalau dari sekarang dia perform dan selesai dia masih bisa. Tapi jauh. Zarko di belakang. Zarko di belakang. Teko juga gak ada. Miller jatuh. Jadi yang dapat full point kemarin dan bisa senang sekali kemarin itu adalah Quartararo. Yang bilang yes I'm here. Yes aku ada disini. Ya aku ada disini. Ya aku lagi balap untuk kejuara dunia. Dan hasilnya top. Satu dua tiga menurut saya hari ini cukup ya. Karena saya kan krim. Bentar dulu sabar dulu sabar dulu. Belum belum belum. Mau belum Antangin. Eh ini ini ya ngasih tau ya ini ada giveaway. Giveaway dari Antangin. Dan aku ngasih lihat ini contohnya. Sebenarnya ini seperti ini aku juga punya. Dapet dong. Kenapa kamu dapat? Pokoknya dapet udah gak usah diceritain. Kenapa aku gak? Itu masih di balik layar. Ini bajunya nih. Potohnya satu. Syaratnya banyak. Ada dua. Syaratnya adalah. Sebutkan alasan kenapa harus membeli Antangin Habatu Sauda. Oke. Oke. Alasannya itu. Sebutin alasan kenapa sih kamu harus mengkonsumsi ini. Supaya bisa balap di Moto2. Iya. Supaya bisa balap di Moto2. Bisa podium. Bisa juara. Barang Federal Oil Regresi. Oke. Amin. Amin. Syaratnya gampang. Follow. Akun resmi. Antangin. Underscore ID. MSGP. Official. Matteo. Dan akun aku. Bah Satar. Follow empat aja itu. Lalu nanti kamu bisa dapet kaos ini loh. Ada dua. Kalau saya dapet gak? Ya enggak. Kalau udah dapet. Yaudah gitu aja. Kita jumpa lagi hari Jumat. Untuk GP Austria seri 2. Ciao. Semuanya ciao.